Di awal film terlihat seorang remaja laki-laki berusia 15 tahun bernama Oscar yang tengah membaca sebuah buku di dalam kereta. Konsentrasinya sedikit terganggu, lantaran temannya yang bernama Charlie tiba-tiba mengatakan padanya bahwa Miranda tengah berjalan menuju ke arah mereka. Benar saja, Miranda dengan wajah sumberingah langsung menyapa Oscar. Dari raut wajahnya terlihat bahwa gadis itu menyukai Oscar. Namun, Oscar tampaknya tak terlalu memperdulikannya. Ketika Miranda pergi, Charlie menanyakan pada Oscar mengapa ia tak tertarik pada gadis secantik Miranda. Di luar dugaan, Oscar hanya mengatakan bahwa alasannya tidak tertarik dengan Miranda adalah karena tangannya terlihat seperti tangan anak-anak. Sesampainya di depan gedung apartemennya seorang penjaga menyapa Oscar dengan sebutan Ted Paul atau Kecebong. Usai berbincang sejenak, Oscar lantas masuk ke dalam apartemennya yang sudah cukup ramai lantaran ayahnya tengah mengadakan pesta menyambut Thanksgiving. Di sanalah akhirnya Oscar bertemu dengan Eve, ibu tirinya yang baru saja pulang dari tempatnya bekerja. Melihat ibu tirinya itu, Oscar tampak terpukau. Sepanjang acara, Oscar tidak bisa mengalihkan perhatiannya pada Eve yang saat itu tengah membicarakan suatu topik. Sayangnya, apa yang dikatakan Eve tidak cukup menarik bagi yang lain. Hingga akhirnya wanita itu pun memilih pergi. Oscar menyusul Eve ke dapur dan memuji topik yang baru saja dibicarakannya. Setelah balas memuji Oscar dengan menyebutnya sebagai anak manis, Eve lantas menanyakan tentang sekolahnya. Namun, perbincangan itu cukup singkat karena Eve harus kembali ke ruang utama. Kemudian, sang ayah meminta Oscar untuk mengantar Daphne yang tak lain adalah putri temannya. Awalnya, Oscar menolak, namun akhirnya ia pun menurut. Setelah memanggil taksi untuk Daphne, Oscar memilih untuk pergi ke sebuah bar. Di sana, ia bertemu dengan seorang wanita yang menurutnya memiliki tangan yang indah. Sepulang dari bar, dalam keadaan sempoyongan, Oscar tampak mengagumi tangan sebuah manekin. Di sini terlihat bahwa Oscar memang memiliki ketertarikan pada tangan wanita. Tak lama kemudian, teman Eve yang bernama Diane melihatnya dan memintanya mampir ke rumahnya. Siapa sangka, Michelle milik Eve yang dikenakan oleh Diane malam itu rupanya membangkitkan hasrat seksual Oscar. Seusaya mendapat bijatan dari Diane, Oscar tak bisa menahan hasratnya untuk mencium wanita berumur 40-an itu. Keduanya pun menghabiskan malam dengan bercumbu. Paginya, Oscar sempat ketakutan lantaran Phil, pacar Diane, ternyata sudah ada di dapur. Untungnya, tanpa merasa curiga, Phil hanya mengira kalau Oscar adalah klien pacarnya. Diane memang memiliki semacam bisnis pijat untuk memperbaiki tulang dan syaraf. Sebelum pergi, Oscar sempat memperingatkan Diane untuk tak memberitahu siapapun tentang kejadian semalam antara keduanya. Diane pun mengiakan. Sesampainya di rumah, sang ayah mengajak Oscar untuk berjalan-jalan membeli keperluan. Ayahnya juga menanyakan kemana perginya Oscar semalaman. Secara asal, Oscar menjawab bahwa dirinya pergi ke rumah Miranda. Sepulangnya dari sana, Oscar lantas mendatangi Eve yang sedang bekerja di lab. Oscar juga membawakan makan siang untuknya. Di tengah pembicaraan keduanya, Eve mendapat telepon dari suaminya yang mengatakan bahwa mereka semua akan makan malam bersama. Ayahnya bahkan mengundang Diane untuk ikut serta. Mendengar hal itu, Oscar pun panik. Oscar segera mencari Diane dan akhirnya bertemu dengan wanita itu di sebuah kafe. Di sana, Oscar sempat berbincang-bincang dengan teman-teman wanita Diane yang ternyata tertarik padanya. Berbeda dari anak seusianya, Oscar memang cukup dewasa. Setelah teman-teman Diane pulang, Oscar meminta Diane untuk tidak datang ke acara makan malam nanti. Namun, Diane menolak dan bersikeras datang. Diane juga bercerita bahwa dulu Eve sangat menyukai Elvis Presley dan pria-pria yang memiliki cambang. Tak hanya itu, Diane bahkan mengungkapkan kalau saat ini Eve tidak bahagia. Hal itu tentu membuat Oscar khawatir. Adegan kemudian berpindah pada Oscar yang sudah berada di kamar Charlie. Kepada temannya itu, Oscar bercerita bahwa dirinya sudah tidur bersama dengan teman dari wanita yang ia sukai. Oscar akhirnya juga mengaku bahwa wanita yang ia sukai adalah ibu dirinya sendiri. Mendengar hal itu, jelas saja Charlie langsung berpikir kalau temannya itu sudah gila. Namun, Oscar sepertinya tak peduli kalau dirinya sudah jatuh cinta pada Eve. Bahkan sebelum makan malam pun, ia menempelkan cambang palsu di wajahnya untuk membuat Eve terpesona. Di restoran tempat mereka makan malam secara tak sengaja, sang ayah bertemu dengan Miranda. Sebelum keduanya mengobrol semakin jauh, Oscar segera menari ayahnya pergi. Namun, di depan Eve dan Diane, sang ayah justru menceritakan perihal pacar baru Oscar kepada keduanya. Tanpa menanggapi, Oscar langsung meminta untuk mengganti topik pembicaraan. Sepanjang acara makan malam, Oscar juga terus mengawasi Diane agar tidak mabuk dan membocorkan rahasia di antara keduanya. Bahkan saat Diane izin ke toilet, Oscar pun segera menyusulnya dan kembali memperingatkannya. Namun, Diane justru menciumnya. Siapa sangka, kejadian itu rupanya dilihat oleh ayahnya Oscar. Ketika kembali ke meja, Diane malah mengungkapkan kalau dirinya dan Oscar adalah sepasang kekasih. Hal itu jelas membuat Eve terkejut sekaligus kesal. Kekesalan Eve juga terlihat ketika dirinya bermain golf dengan Oscar. Saat Oscar terjatuh karena terkena bola, Eve menempelkan kompres di dahinya dengan kasar. Saat malam tiba, Eve menyiapkan makan untuk Oscar yang baru saja pulang dari rumah Charlie. Pada kesempatan itu, Oscar menjelaskan kepada Eve mengapa ia sambil berhubungan badan dengan Diane. Oscar mengatakan bahwa penyebabnya adalah shell Eve yang saat itu dikenakan Diane. Mendengar hal itu, Eve pun terdiam dan pergi ke dapur. Oscar segera menyusulnya. Usai terdiam selama beberapa saat, keduanya berciuman. Setelahnya, Eve langsung pergi dari sana. Sepeninggal Eve, sang ayah datang. Kepada Oscar, ayahnya itu mengatakan bahwa akhir-akhir ini Eve terlihat sedikit berbeda. Suatu hari, Oscar yang akan kembali ke asramannya diantarkan oleh sang ayah beserta Eve ke stasiun. Ketika ayahnya tidak mengambil tiket, Oscar terlibat pembicaraan singkat dengan Eve. Selain meminta maaf karena tidak bisa menjadi ibu yang baik, Eve juga mengatakan bahwa ia sangat mencintai ayahnya Oscar. Di dalam kereta, Oscar bertemu dengan Miranda yang kesulitan menaikkan tasnya ke bagasi atas. Oscar pun segera membantunya. Charlie yang melihatnya sontak menggoda temannya itu. Namun, Oscar hanya mengatakan bahwa Miranda memiliki bau yang enak. Charlie lalu menanyakan soal Eve. Dan Oscar pun menjawab kalau itu tidak sepenting yang ia duga. Jawaban Oscar jelas membuat Charlie bingung. Tetapi ia tak bertanya lebih. Oscar lantas menetap kosong keluar jendela. Dan film pun berakhir. Film yang berdurasi kurang lebih 1 jam 15 menit ini menyajikan alur yang ringan dan mudah untuk diikuti. Dengan berfokus pada konflik percintaan seorang remaja, Ted Paul seolah ingin menyampaikan pesan bahwa tidak semua hal yang kita sukai dapat kita peroleh. Selain itu, film ini juga semakin menarik dengan banyaknya kutipan dari penulis asal Perancis sekaligus idola Oscar yang bernama Voltaire. Nah, itu tadi gengs, alur film untuk hari ini.